Halo, perkenalkan kami dari PBL3 akan menjelaskan tentang indeks kesehatan gigi dan mulut mengenai OHIS, OHI, dan Quigley Hain Index. Let's get started! Sebelum mempelajari tentang OHIS, apa sih indeks kesehatan gigi dan mulut itu? Indeks kesehatan gigi dan mulut adalah suatu angka yang dapat menunjukkan status kesehatan gigi dan mulut seseorang berdasarkan pemeriksaan klinis intraoral. Pada video kali ini, PBL3 akan menjelaskan tentang 3 indeks, yaitu OHIS, OHI, dan Quigley Hain Plug Index. Yang pertama, ayo kita cari tentang OHIS. Apa itu OHIS? OHIS merupakan suatu indeks pengukuran status kebersihan gigi dan mulut pada suatu kelompok populasi. OHIS pertama kali dikemukakan oleh John C. Green dan Jack R. Vermilion pada tahun 1964. Tetapi, indeks ini memiliki suatu kelemahan, yaitu OHIS tidak memiliki tingkat kepekaan yang setinggi indeks OHIS, namun menawarkan metode yang lebih cepat untuk mengevaluasi kebersihan mulut dari suatu kelompok populasi. Lalu, apa sih tujuan untuk menghitung OHIS? OHIS digunakan untuk mengevaluasi tingkat kebersihan gigi dan mulut seseorang atau suatu populasi. OHIS ini berbeda lho dengan OHI. Mari kita lihat perbedaannya. Untuk OHIS, jumlah permukaan gigi yang dihitung adalah 6 permukaan, sedangkan OHI 12 permukaan. Lalu, untuk gigi yang dipilih, OHIS memilih gigi 1-1, 1-6, 2-6, dan 3-1, 3-6, 4-6. Sedangkan, untuk OHI, setiap sektan dipilih satu gigi yang paling ditutupi oleh debris atau kalkulus. Bagaimana cara menghitung OHIS? Pada OHIS, terdapat 6 gigi yang diperiksa, yaitu 4 gigi posterior yang terdiri dari gigi 1-6 dan gigi 2-6 untuk permukaan buka, lalu gigi 3-6 dan 4-6 untuk permukaan lingual. Kemudian, terdapat 2 gigi anterior, yaitu gigi 1-1 dan 3-1 untuk permukaan labial. Kemudian, setiap permukaan gigi akan dievaluasi untuk memeriksa apakah terdapat kalkulus dan debris. Berikut merupakan kriteria untuk setiap skor pada indeks debris dan kalkulus. Pertama, skor 0, artinya tidak terdapat debris atau kalkulus yang terlihat. Skor 1, debris atau kalkulus menutupi kurang dari sepertiga permukaan gigi. Skor 2, debris atau kalkulus menutupi lebih dari sepertiga namun kurang dari dua per tiga permukaan gigi. Lalu skor 3, artinya debris atau kalkulus menutupi lebih dari dua per tiga permukaan gigi. Setelah memeriksa enam permukaan gigi, hasil skor tersebut dicatat, lalu dilakukan penjumlahan antara total skor rahang atas dan rahang bawah. Kemudian dibagi dengan jumlah segmen yang dihitung. Jangan lupa ya, bahwa ada enam sektan yang dihitung. Setelah mendapatkan total skor indeks debris dan kalkulus, maka kita bisa mencari skor OHIS, yaitu dengan cara menjumlahkan indeks debris dan kalkulus. Setelah mendapatkan skor OHIS, skor tersebut dapat kita interpretasi. Contoh, jika DIS sama dengan 2,2 dan CIS sama dengan 1,2, maka nilai OHIS yang diperoleh adalah 2,2 ditambah 1,2 sama dengan 3,4. Yang jika kita interpretasi, artinya pasien tersebut memiliki oral hygiene yang buruk. Setelah mempelajari tentang OHIS, sekarang ayo kita belajar tentang OHI. Apa sih yang dimaksud dengan OHI? OHI atau kepanjangannya adalah oral hygiene index, merupakan suatu indeks yang digunakan sebagai indikator kebersihan mulut. Penemu oral hygiene index sama lho dengan penemu OHIS. OHI ini dikemukakan oleh John C. Green dan Jack R. Vermillion pada tahun 1960. Lalu, apa saja sih komponen dari OHI? Komponen dari OHI sama seperti OHIS, yang terdiri dari indeks debris dan kalkulus. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sama seperti OHIS, yaitu DIS ditambah CIS. Dan jangan lupa ya, kriteria skor DIS dan CIS dari OHI sama seperti OHIS. Pada OHI, apa saja gigi yang diperiksa? Terdapat 6 sektan yang diperiksa, yaitu rahang atas 3 sektan dan rahang bawah 3 sektan. Untuk permukaan gigi yang dihitung, terdapat 12 permukaan, yang terdiri dari bukal dan lingual. Kemudian, untuk gigi yang dinilai, akan dilakukan dengan cara memilih 1 gigi dari setiap sektan dengan permukaan fasial dan lingual yang paling ditutupi oleh debris dan kalkulus. Contoh, apabila pada segmen 2 terdapat kalkulus terbanyak pada aspek palatal dan labial dari gigi 23, maka gigi 23 lah yang dipilih sebagai peluakilan dari segmen tersebut. Dan yang terakhir, ayo kita pelajari tentang Quigley Hain Pluck Index. Quigley Hain Pluck Index merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur indeks pluck. Pertama kali dikemukakan oleh Quigley dan Hain pada tahun 1962, yang dimana mereka menilai permukaan labial dari gigi anterior yang atas dan rahang bawah. Kemudian, dimodifikasi oleh Tureski, Gilmore, dan Glickman pada tahun 1970, yang dimana mereka menilai permukaan buka dan labial dari seluruh gigi, kecuali molar 3, dengan maksimal 56 permukaan yang dinilai. Berikut cara mengukur indeks pluck dari Quigley Hain. Pertama, permukaan labial dibagi menjadi 4 segmen. Yang kedua, banyaknya pluck ditentukan dengan menggunakan Disclosing Solution dan nilai dengan skor 0-5. Setelah itu, pluck dinilai dengan rentang skor 0-5. Skor 0 tidak ada pluck atau debris atau stain, skor 1 terdapat stain di margin gingiva, skor 2 terlihat garis nyata pluck di margin gingiva, skor 3 pluck di 1 per 3 permukaan gigi, skor 4 pluck di 2 per 3 permukaan gigi, dan skor 5 pluck berada lebih dari 2 per 3 permukaan gigi. Kemudian, cara menghitung Quigley Hain Pluck Index menurut Quigley dan Hain adalah jumlah skor anterior labial rahang atas ditambah jumlah skor anterior labial rahang bawah dibagi dengan jumlah permukaan gigi. Sedangkan, untuk pluck index yang dimodifikasi oleh tur reskidawan kawan-kawan adalah total skor bukal gigi rahang atas dan rahang bawah ditambah total skor lingual gigi rahang atas dan rahang bawah kemudian dibagi dengan jumlah permukaan gigi. Setelah itu, skor diinterpretasi. Dengan skor 0-1 sama dengan skor pluck rendah. Lalu skor 2 atau lebih artinya skor pluck tinggi. Sekian dari PBL 3. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!